Tapi kalau di utara, ya menurut gue hanya lu nih yang konsisten dan lumayan berhasil Masih upload, dan masih upload gitu ya Lumayan berhasil karena kenapa? Lu udah punya toko, lu udah konsisten di media Dan lu perjalanannya juga udah sinkron menurut gue sebagai pemain tripping Nah, kita langsung masuk nih ke Not this, tadi udah kita sinkron nih, not this Gua penasaran, asal-usulnya, lu bikin itu gimana sih, Ray? Kepikirannya apa? Gua tuh sebenernya adalah ada pelayaran, anjing Nih, mana? No, no, itu tuh achievement wisuda gua anjing Anjay, nanti gua zoom ke situ ya Gila Gak serius lu anak pelayaran? Gua tuh awalnya pelayaran di Tanggerang Nama, itu negeri tuh BP2IP BP2IP Nah, sekarang ganti jadi Poltecful namanya Itu gua lulus tahun 2015 Oke, oke 2015 bukan lulus malah Gua gak, gak harusnya itu gua dulu 2015, gua skripsi Cuman, keenakan Kalau di fase pelayaran tuh, habis sekolah ada namanya magang, turun magang, gua banyak duit Hehehe Turun magang gua banyak duit, gua gak skripsi dah tuh Terlena ya? Terlena Sampai akhirnya gua skripsi di tahun 2016-2017 2016 2016 bukan skripsi itu ya? Gua main, tapi gak diperiuk gua bang Makanya Justru gak diperiuk Gak diperiuk Di Tanggerang itu tempat? Enggak, gua keluar sekolah, gua diperiuk, sibukan Cuman, ibat kita gua bawa nama fotografer gua tuh gak diperiuk Oke Lumayan ke luar Iya Karena kalau di luar Peluang untuk naik atau dikenal orangnya gampang menurut gua Cepet lah ya Lebih gampang lebih cepet Dan Budgetnya juga lumayan kali ya? Oh pak Sama aja Budget apa nih? Oh Payment Bayar orang Iya 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 Itu Terus relasi Nah Relasi Gua tuh Dari Kayak awalnya fotografer selebgram Selebgram Kayak Ada Awkarin aja gue kotokin Awkarin Iya serius Ada tuh Instagram gua Jangan dia di Yonglek apa? Sebelum Sebelum jauh Sebelum di Yonglek Oke Awkarin Terus Eh Lu percaya gak Bimopikipix pernah DM gua ngajak foto Iya Serius Yes Anjing Cuman itu cancel bang Karena gua mikir gua jauh banget Rumah dia depok Bimopd Bimopd ya Oke 2000 2016 2016 Ini Dia nanya rumah gua dimana Belum Awal gimana tuh gila Gua 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 teknik jabla ya Minta fallback Oke Dia masih bales Pokoknya Permi Eee Gua minta collapse Aji Dia pernah collapse sama model gua Oh Gua di video Gua DM-in Dia tanya lu stay di mana Gua bilang di Priuk Terus gitu Nanya Terus gua cancel Dia sibuk dadakan Gak bisa next week Kata dia Cuman gua gak Gak begitu Gua bukan tipikal Kalau emang Dia emang enak Yaudah silahkan Gak masalah Gua gak bukan Namanya Dia kan baru mau naik juga mungkin namanya Gua gak mungkin ngepress gitu kan Kayak Gua kesannya gua butuh ini Cuman Padahal gua sebenernya Mau fotoin dia cuma buat foto polio Yeah Di photographer doang Sebenernya Ke gua Gimana Gua udah seneng banget lah Mau fotoin lu intinya gitu kan Ajiiii Gitu Dia masih nanya Aku Karin Sempet Banyak gak Cut bre Jakarta Jakarta keras Itu tuh yang naikin gua awalnya Percaya gak lu? Anjir Ntar gua kasih bukti-bukti deh Ntar disini Boleh boleh Sumpah Nanti gua Tayanin disini gila Sampai terakhir Ya terakhir lah siapa Cynthia Mariska lah Dia juga pernah Enggak Mengajak thrifting Gua bilang karena sibuk Aja dia Dia juga iya Dia dulu Foto Gua fotoin sebelum Viral joget-joget Pokoknya gua Versi gitu-gitu deh Foto Seleb-seleb Masa itu ya 15-16 Gila-gila Foto Fotograper kan Nah disitu Tapi gua mikir bang Anjing yang gua fotoin trainer semua Lu nyurga Lu nyurga Sekedar pre-weight doang Kalo ga naikin drone Dulu gua ada drone Jadi pilot drone doang Udah gitu doang anjing Gak ada kepuasan lagi ya Ya maksudnya Ya kalo gua yang di depan bikin konten Ya pasti impact ke gua nya lebih gede dong Harusnya Finansial apa segala macem Relasi Tumpah Kenyatanya ya udah gitu aja ya Akhirnya gua coba Buat skema YouTube Cuman gua udah tau Algo litma YouTube Bikin konten apa ya Dari ngajakin temen-temen gua konten bikin skema Cerita-cerita lucu Oke Bikin video-video vlog Atau bikin bas tutorial fotografer Bahkan gua sempet Buat Kayak traveling-traveling Tapi gua baru nyampe Bogor Anjing Itu tiga video doang Gak ada yang mantep dong Anjing niat sekali ya Iya gak ada Sampai Gua di press dari rumah Sama orang rumah soalnya Oh bukannya belayar rumah lu Begini-begini doang Anjing gua ngapain nih Ada tekanan Iya coy Polisnya gak berlayar Terus Gini Yang gua gak suka Bukan gua gak suka nih Kenapa gua milih Keluar di foto Dari zona Priuk waktu itu Oke Karena beberapa anak muda Priuk tuh Gak open-minded Ini gua ngomong nih Pada saat itu ya Iya Kalo lu liat Dari banter lulus sekolah Sampai mungkin ke umur 20 Mereka maunya nongkrong Iya Iya Kalo gua mikir Kalo nongkrong juga Gua juga pengen nongkrong Cuman kalo lu nongkrong disitu-situ aja kan Yaudah temen lu situ-situ aja Stuck aja ya Iya Lu gak bisa berkembang Gua pengen Bisa tapi lambat Iya Si kaya nongkrong sama si kaya Si anak gangan nongkrong sama anak gangan Ternyata Gua pengen gua anak gangan Tapi gua nongkrong orang kaya gimana Akhirnya gua main foto Gua punya hasil foto Akhirnya gua Ketemu beberapa Seleb Temen-temen cakep lah Ibat kena kalo bahasinya anak Bahasinya lah Ibat kena bahasanya Anak priu kan pengen lah Punya temen Cewek Cakep Relasinya temen-temen cakep Apa temen-temen baik duit Apa temen-temen Yang style keren-keren gitu kan Karena gua bisanya foto Atau berbau kamera Bikin konten Karena ada itu relasi gua Tengah temen-temen Temen-temen itu Itu 2016 Yoi Serang 2000 Abis itu Bertahan dah Sampai 2017 Gua nyampe titik Anjing Gua Ya tadi gua bilang Di belakang layar doang Ngapain Akhirnya lu Baik-baik Ke priu Gimana Enggak Dari situ belum Masih Masih mencoba Bikin konten di luar Itu tuh gua udah keluar dari tongkrongan Pokoknya Semenjak gua keluar pelayaran Gua udah ga nongkrong-nongkrong Kalo di priu kan Warung-warung Apa gimana kan Tongkrongan kan Gua udah ga nongkrong Cuman Pas Nah ditambah Pas gua kenal sama Temen-temen foto di luar sana Anak tongkrongan yang kenal gua Mungkin di priu Dateng nih Seth Gua ga jauh Gua tau nih Orang ini mau Ngakalin fame doang Bener bang Seth Gua kejar-kejaran Tapi di titik gua capek Ngapain ya Pasti gua difoto mulu Tambah dulu Hadirlah Beberapa Media Fashion Kayak USS Urban Sneakers Society Gitu-gitu deh Yang Fotoin fashion Muncul lah Fotografer fashion Yang basicnya Mereka adalah orang berduit Punya gear Keren-keren Kameranya Wah gua stuck tuh Anjing Gua fotografer Kamera gua segini Masa relasi doang Yang gua akalin bangke Gitu kan Pusing Sempet off Sama sempet waktu itu Gua Gua punya cewek Cuman cewek gua ga boleh Gua main foto juga Ditambah gua pusing tuh bang Iya Gua pusing banget tuh Udah lama main itu Iya Bener North Beast tuh patah hati gua sih sebenernya Dulu Oh aja Serius Nah terus akhirnya Gua putus ditambah sama cewek gua Kerjaan juga udah dilarang Relasi udah cabut semua Aji gua ngapain Gua ketemu temen kecil gua Yang tadi lu ngobrol kan Depan Iya Buluk Namanya Lukman Gak mau dipanggil Lukman Mau dipanggil Buluk Nah si Buluk adalah Bang Lu tau gak temen gua itu Umurnya 25 26 Sampai sekarang Gak punya sosmed Ya maksudnya punya sosmed Buat browsing doang Dia gak punya Twitter Buat cet-cetan Atau DM segala macem Instagram Gak punya deh Cuman temen gua Tahu semua topik Oleh dari topik Apa aja sekarang Musik segala macem Yoi Pake media itu Ya beneran Iya Buat mencari sesuatu Bukan Dia dicari sama orang Gitu ya Iya bener Terus dulu kalo jaman kecil gua Madya gua A Dia pasti A Dia B Gua pasti B Terus akhirnya gua ajak konten Namanya dia Aka orang no lab Ibat-gitu kan Gak masuk nih harusnya media Media-media gini kan Forum-forum media lah Gua kasih tau gini 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 Program caranya Jalan nya Yaudah Akhirnya gua bikin lah Out bisni Gara-gara Skema nya gua Tadi Gua mau Buka arah mana Di foto Berhubung gua suka Sticker Space Jam itu brand-brand Awal lebih baru lah Cuman Kayaknya enak Dijadikan konten di Dimasukin Konten Lalu lu langsung ke Youtube Nah sebenernya lu Ke Instagram Apanya Monten itu Di Youtube Nah sebenernya lu di Youtube Dan temen gua dateng itu Gua udah sebenernya Nolpis tuh ada tiga orang Awalnya Oke Nolpis berdiri Dari tiga orang Tiga orang Begitu Satunya Kucin Akhir married Iya Jauh tuh Terus satunya Beluk Beluk belum ada Beluk belum Belum ada Beluk temen gini gua Satunya tuh Dalam negareng lu Terkoboy Nah terus gua pusing dong Gua sendiri Di photographer gua udah Mengeluarkan diri gua Orang-orang Semua kalo Ibet kata denger cerita gua Balik ke foto lagi Kayak anji gue jelas udah sendiri, gue balik lagi lagi pake Gue pas banget temen gue nganggur Walaunya gue... Emang dia dari dulu gabut sama gue Parah temen gue, gue tuh dulu jaman pelayaran Dibatkan tadi bahasa ceritanya Dia bilang, sekalipun gue manajer Kalo lo turun kapal gue resign Bener iya, statusnya gue udah nganggur Eh ternyata dia nganggur juga Sang kayak gitu ya Awal ketemu lah ya, wah Cinta, gue lagi gabut nih nganggur Gue gituin kan Iya nih, gue juga mau dipindahin Gue resign aja ya gitu Resign Buat... Akhirnya gue jelasin nih, sebenernya gue punya youtube Baru jalan 3 video Gini 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 Ini lu gabut nih, kita gini konten Ya udah, tapi gue ngedit aja Terus basically gak tau kamera gue ajarin Karena kan kalo di foto Pake teknik, kalo ini tripod, on-in aja Ya udah... Yang di editnya Nah yang editnya gue Karena menurut gue orang kalo mau belajar ngedit Terus jadi hati Yang ada gak sama Jadi hati dia ya Walaupun nanti kita sang Kalo dia mood kan bikinnya mood Ya itu dia, mood beda-beda Tapi tadi lu sempet bilang Lo best itu Bagian patah hati lu dari si cewe tadi Iya Maksudnya arahnya kemana maksudnya? Arahnya gini, ketika gue di foto Lagi tenernya Kira gue Ketemu sama mantan gue itu Terus Lama-lama overprotective banget Gak boleh foto Semua relasi foto hilang Ditambah gue juga Kalo kata temen mah Temen-temen yang pergi Karena lu udah punya cewek Jadi kita yang ngejauh gitu lah Kira temen gue ngejauh semua Bingung mau ngapain Gak silang gue dari foto Satu sisi dia nuntut Jalan Makan Gila macem Cuman gue gak boleh foto Dari mata Gua tahan sebentar Gara-gara gue sempet jadi pilot drone doang Jadi mainin drone udah kayak gitu Gak kuat juga Yaudah lah Akhirnya Gak lama-lama gue capek juga Gue putusin Terus Gue kayak Anjing kalo gue putus Tapi gue gak mau lanjutin di kamera Sama aja Boong anjing Gue gimana cara Sama aja Mengapainin dia Cara yang dia gak suka Gue buat Gue rangkum Gimana caranya jadi Jadi jalan yang bener Oke 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 Oh yang tadinya dia mungkin gak suka buat itu Karena beberapa hal ya Iya Ditambah Awalnya Notbis bertiga tuh temen gue Gabut semua Sama guanya Jadi bertiga kita buat Founder Snickers 3 video doang Jalan Yang satu udah bercewek Yang satu udah sibuk Yaudah Mau gak mau gue cari Buluk Jalan lah Nah itu tahun berapa rey Awal mulai bertiga Sebelum buluk 2018 Cuman itu Pas sama buruk Awalnya bikin konten Mungkin Maret Sama buluk tuh Di Agustusnya tuh Nah terus Si buluk tuh Cuma ngambut aja Sampai 3.000 subscriber Dia ngomong Terus gue kayak Dapat achievement dari dia Kayak gini Gue tuh tipikal Noro bray Sebener ya Kalo gue Entah gue ngeliat mobil keren Atau cewek cakep tuh Gue tunjuk di jalan pasti Si buluk malu Kalo kayak gitu Akhirnya dia bikin Kalau setiap 1.000 subscriber Bebas menunjukkan Orang anjing Setiap naik 1.000 Di jalan Masuk konten Semua konten gue cobain Yang gue ngerasa Norbis ini mau gue buat Ke hobi gue Oke Ya kan Mobil, motor, baju Mainan segala macem Gue masukin konten Yang kena di thrifting doang Itu berarti thrifting bukan pertama Pertama Gue paling pertama Setelah Akhirnya Ya gue bilang tadi Di sneakers gak kuat Minjem Minjem Barang Suatu temen kan Inder lama-lama Waktu itu gue Gue gak mau gini lah Ketika gue udah di atas Pasti ada cerita Wah iya mah dulu Gini sama gue Ya itu gue gue hindarin Lebih baik gue individual Ketemu sirkel gue masing-masing aja Setelah 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 Itu ceritanya Sampai akhirnya Konten thrifting Pecah Itu tuh Sempet gue tuh Selalu mikir konten di warcom Di rumah gue Masa lu mau bikin videonya di dalam warcom Engga Gue tau gue di warcom Tiap malem Di abis magret Oke Sampai kapan Sampai kapan 1000 subscriber Sampai kapan Ngelewatin Step-step Buat absen Stealth shop Buat monet Kirain gue tuh Lu tuh Ya udah kenal thrifting lama Terus buat kontennya juga Terlaluan Thriftingnya ya sebenernya udah kenalan Gak-gak-gak Zaman aku Cuman Kan abis itu hilang Pas thrifting Orang muda kan udah lebih geng sih Pas Lagi ada Jack Glock Gp3 Akhirnya Gue coba lah Coba lah Masukin lah Gitu Nah lu Memulai bisnis Ini loh Nomor pokoknya Ini Berlilingan gak sama Youtube Engga ya Youtube dulu pasti Itu bonus Gimana ngeciptain nih Nah Kalau Yang gue bilang Ibarat kata Kalo kata Orang yang baru buat Youtube mah Gue ngarepin absen Segini gitu ya Iya Maksudnya jangan ngarepin absen dulu Pasti lu dapet Lebih dari absen sih Cuman gak tau Cuman gak tau Nominal apa berapanya gak bisa digambarin Iya Cuman Yang pasti relasi Sama Circle Itu sih yang mahal Iya Sebelum absen sih ya Aslin gak seberapa Baik Bener Sama buang bensin lu syuting Gini juga Gak Iya pasti Pasti banget Apalagi buat pemula yang Aduh Gue aja mas Sebenernya Gak sebenernya Di Youtube gak seberapa Karena mungkin Topiknya doang Jadi hangat gitu Oke Jadi orang tau di topiknya Jadi orang taunya thrifting Sejakannya waktu Main di thrifting Ketemu seller Temen-temen seller Terus Gue ngerasa Anjing enaknya mereka Gue nongkrong di Gue kan gabutan Otomatis Nongkrong di toko temen gue lah Sekalian Nah bikin konten lah Sekalian apa gimana kan Gak ke pasar Doang Gue ngobrol Gue ngobrol Gue ngobrol Gue mikir Dia ngobrol Tapi dia jalan Masuk gitu Sirkulasi Duitnya tuh motor Dari si dagangan ini Gue nanya Gue belajar-belajar Satu event Satu event Bazaar thrifting Tiga hari Om set lumayan Kata gue Itu lu berarti Udah punya ginian Apakah Itu first event Yang gue jual tuh Barang-barang Yang gue beli aja Untuk gue ngonteng Gak mungkin gue pake tiap hari juga kan Terus tipikal gue tuh Ya kalo di lemah hari paling atas Yaudah gue ambil Gak mungkin gue Sangat seduk Jadi itu kan Kira Cukupnya kayaknya Kalo buat event Sekedar berapa gawang doang Gue Gue tes tuh Pertama kali tuh ya Ya Masuknya gak enak Jengg buat langsung Enggak Masih enak dulu gak? Belum jengg buat Belum Masih enak Baru gue ngerasa Wah kayaknya Kan gue dulu Video tuh di depan rumah Di teras Iya gue tau Gue gak punya studi Aku gimana Gue liat tuh video lu Tiga tahun lalu tuh Hanya depan teras View nya tuh 300 ribu Yang salah ya Itu ada Kalo lu ya Sebelum teras Itu ada yang Backgroundnya Lampu Lampu merah Lampu biru Itu dimana? Jadi rumah gue tuh Ada lantai dua Itu tempat jemurannya Itu di lurusan Itu buat jemur sebenernya Gue tau Gue duduk di bawah Main English Lampu doang Pilih kanan Gue beli tirai Ibet kata Kain hitam Buat background Mainin lampu aja Biar hawa-hawanya udah kayak gaming Iya Tahu 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 Tahu